sesuai dengan orderan kita teman-teman karena kejadian di kota tersebut ada pihak dari penipu yang menghubungi driver tersebut dan memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Mas Pram M3 Pram channel channel seputar ojek online dan gojek pada khususnya Oke gimana kabarnya teman-teman semua pada video kali ini langsung saja ya tanpa bahasa pasti saya ingin membahas mengenai notifikasi atau pemberitahuan pada pesan gue partner akun kita ya langsung saja skuish lebew ya bisa dilihat di screenshot ya teman-teman dimana kita sebagai driver harus mematuhi dua poin tadi yang di screenshot yang pertama adalah kita harus memasukkan pin di lokasi Resto sebenarnya itu bukan di Yahya sudah pada tahu lah ya udah rahasia umum seperti itu lagi untuk pemain gofood seperti kita ya teman-teman depan pemain gofood silahkan isi kolom komentar ini dilematis sekali ya terlihat di sini ya teman-temannya kita harus geser di lokasi Resto yang sebenarnya tetapi jaraknya jauh 23-4 kilo mungkin sampai 5 kilo mungkin juga kan teman-teman ya dimana kemungkinan untuk terjadinya ngeblast atau cancel by system itu tinggi sekali ya teman-teman Oh ya teman-teman ini adalah rompi komunitas saya perkenalan komunitas saya saya tergambung pada komunitas ojek online koin komunitas ojek online Indramayu koin adalah komunitas terdua ya pertama pionir di kota Indramayu ya teman-teman untuk teman-teman semua yang mungkin sedang melintas ke wilayah Indramayu bisa rehat atau mampir ngecas istirahat dan sebagainya di peskem kami ya teman-teman dia ada alamatnya di di bawah sini dan di deskripsi kebalik lagi di materi screenshotan ini ya gimana pertama tadi kita harus geser di Resto yang sebenarnya dan kita dilematis banget dengan kenyataan realnya yang terjadi di lapangan ya teman-teman tetapi memang ini beralasan kuat dari pihak ojek mengeluarkan notifikasi seperti ini semangat teman-teman masih pagi teman-teman ya jadi yang pertama adalah kita dilarang untuk menggeser di sembarang tempat lah ya di posisi kita dilarang kita harus segi menggeser dan memasukkan pin di Resto sesuai dengan orderan kita teman-teman karena kejadian di kota Cirebon ada pihak dari Hai penipu yang menghubungi driver tersebut dan memberikan pin kode OTP yang 4 digit 4 angka tersebut dan modusnya adalah mengambil alih akun co-partner drivernya teman-teman yang caranya adalah saldonya ya pastinya ya teman-teman di sini dan jika untuk teman-teman semua yang sudah terlanjur terkena seperti itu tapi amit-amit ya teman-teman disarankan untuk menghubungi Satgas di wilayah tersebut nah untuk poin itu poin kedua ya teman-teman kedua itu untuk poin kedua untuk poin pertama kita dilarang untuk memberikan nomor nomor telepon WA eh nomor handphone kita yang terdaftar di aplikasi diko-partner ya karena ah tidak memberikan nomor tersebut ke customer saya customer tuh kan minta nomor telepon kita dan untuk teman-teman semua yang nomor telepon gojeknya itu sama dengan nomor WhatsApp eh disarankan untuk tidak memberikan atau diberikan nomor WhatsApp nomor lain yang tidak sama sama dengan nomor aplikasi di gojeknya gitu kan teman-teman karena pastinya itu takutnya akan modus penipuan lagi dengan mengambil alih akun komponer kita ya kan disini memang himbawanya bagus ya teman-temannya tetapi ya tadi untuk yang poin pertama itu saat poin kedua ya sangat dilematis yaitu kita harus menggeser di resto yang real yang sebenarnya maksudnya enggak geser atau masukin pin di sembarang tempat gitu teman-teman pastinya kan pastinya kan kita pemain food sering banget mendapatkan orderan jarak restonya terlalu jauh 2 3 sampai 4 sampai 5 kilo ya kan belum lagi di kota-kota besar kota teman-teman semua ngebit itu apa jalannya satu arah harus muter lah macet lah dan sebagainya ya temen-temen misalnya dilematis sekali jika memang harus seperti itu ya temen-temen kalau kita terlalu lama nyampe ke restonya untuk masukin pin orderan pindah ngeblas performa turun ya kan itu keluhan kita ya teman-teman nah disini saya ingin mencoba untuk apa memberikan saran atau kritik atau masukkan buat tim gojek ya khususnya tim IT gojek yang mana jika lo bisa gitu disesuaikan waktu untuk kita para driver untuk nyampe ke restonya ya kan entah itu diukur dari apa jarak jarak apa ya kondisi terlama gitu kan karena ada trafficnya tuh kan macet atau nggak bisa dibaca dari Google Map lah ya atau wazi atau dan sebagainya kan ya temen-temennya jangan dipukul rata jalur lancar hitungan menitnya sekian jalur macet jam sibuk trafficnya pasti tinggi dan memakan waktu gitu kan temen-temen kejadian di akun saya dulu tahun kemarin yang lebih di Bandung yang saya ceritakan di video sebelumnya dapat orderan Resto di jam plus jalan siang plus dekat jardin apartemen saya posisi posisi di DU posisi jam sibuk siang saya kesitu nyampe Resto udah pindah udah ganti orderan aja udah jadi goreng kan pertama turun eh malu di Resto ya kan nah pasti temen-temen semua yang lebih di kota-kota besar sering terjadi seperti itu ya temen-temen ya dan ditambah lagi kemarin beringatan kita tidak boleh mengabaikan orderan terlalu banyak mengabaikan orderan ya kan karena berpengaruh pada bagian alokasi orderan kita di hari itu dan hari berikutnya ya kan dipikir-pikir semakin ruwet ya teman-teman semakin menekan kita tetapi ya sesuai dengan apa jargonnya gojek ya ya semua pasti ada jalan seolah-olah ada jalan ya temen-temen eh kalau kita untuk kalau kita niat untuk bekerja demi keluarga manapai keluarga Insya Allah ada jalan sih teman-teman pastinya ya Oke sekian video dari saya mengenai pembahasan mengenai notifikasi poin pertama yaitu kita dilarang memberikan nomor telepon yang terdaftar di apa juga partner yang kedua adalah kita harus mengeser dan memasukkan kode pin otp yang 4 digit itu di resto dari sebarang tempat untuk saran pendapat tempat termasukkan bisa isi komentar kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wabarakatuh